Nah, Punglirutan, kami akan segera sidangkan, ya, ada 93 yang akan dibagi, tapi nggak bisa sekaligus 93 kan, akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Itu 93 itu penerima semua atau bagaimana? Semuanya menerima uang, nominalnya sama semua atau bagaimana? Beda-beda. Beda-beda. Yang paling gede itu setingkat apa karutan, Pak? Gak juga lah. Tapi ada karutan gitu. Kan karutannya kan terganti-ganti jadi empat, pegawainya kan banyak yang menetap, jadi kan kalau di total ya, tapi kami tidak terlalu memperhatikan masalah jumlah berapa, itu mungkin masalah pidana ya, jadi memperhatikan itu. Kalau kami dari etik, yang penting kita lihat identitasnya, dengan dia menerima sesuatu yang bukan haknya, adalah gunakan kewenangannya dia, sebetulnya pegawai rutan, nah itu kan sudah jadi masalah kan untuk etik ya. Karutan itu termasuk mustar sidin, bukan karutan, dia dulu pegawai, pegawai rutan, ya. Mustar sidin kan juga diperhentikan, jadi kan tidak bisa lagi kita sempur dengan etikan, kalau dengan pidana, urusan di sana. Tapi namanya memang terlalu memperhatikan dalam kandang kemen itu, Bu? Namanya masuk juga, tapi nanti pidana yang dibelaskan dengan penjaga di sana. Tarutan sekarang, Pak Ahmad Fauzi, termasuk dalam 93 orang itu tidak? 93 yang akan kami sidangkan, termasuk semuanya termasuk. Itu dia penerima, Pak Ahmad Fauzi? Ya. Penerima. Gak macem-macem kan, bukan hanya menerima kan, sebagai pimpinan misalnya tidak bisa melakukan pimpinan, cuman etiknya macam-macem kan. Kategorinya apa aja sih, Bu? Duga terlibat gitu ya, Bu ya? Bisa dikatakan diduga terlibat ya, Bu ya? Duga terlibat dalam arti etik, nah etiknya yang pasal mana, nanti kan kita lihat lagi. Kan etik itu kan banyak yang perlu ya. Kategorinya selain penerima, apa aja sih, Bu? Melalaikan tugas atau apa gitu? Ya, banyak ke ini, mereka apa penyerah gunaan memenang lah. Oh, benar. Kalau yang pimpinan-pimpinan tadi disampaikan, Bu? Yang pimpinan itu kan belum tidak, masih klarifikasi. Cuma tadi ada di bahasa juga nggak? Kalau itu kan rasio maksudnya banget. Bunya lagi dengan wawenang itu berarti macam-macam, lundukin makanan, kape gitu ya, macem-macem kan. Oh, 93 pegawai itu satu unit di rutan semua ya, Bu? Atau di rutan? Ya kan mereka bergiliran, kan? Sekarang ditempatkan di rutan, mungkin besok tindak ke bagian pengamanan dalam, besok lagi tindak ke URC. Terima kasih sudah menonton!